Intro Artis yang populer di era tahun 1990-an, Elma Teyana, ternyata memiliki cerita menarik seputar honor pertama yang pernah didapatnya. Menurut pengakuan Elma, saat kali pertama menjadi seorang figuran, dirinya pernah dibayar sebesar 5.000 rupiah. Bagi Elma, honor sebesar itu diakui bukan menjadi masalah. Karena sebagai artis pendatang baru saat itu, ia tak berorientasi mencari uang, melainkan hanya ingin melakuni syuting secara berkelanjutan. Honor pertama kali aku terima itu 5.000 lho pemirsa, 5.000 perak, kemudian naik 8.000, jadi waktu itu kan aku jadi figuran, dapat 5.000, terus begitu dikasih sama aku, aku gak mau. Aku bilang, udah gak apa-apa, buat kas aja, tapi next time besok-besok aku dipanggil ya. Jadi zaman dulu aku tidak melihat uang, tapi bagaimana aku bisa terus eksis, dipanggil terus jadi figuran. Akhirnya naik 8.000, ya kan? Begitu naik 50.000, itu dapat dialog. Nah begitu dikasih 100.000, uangnya aku ambil ya buat jajan gitu. Selain horror kecil, Elma juga menceritakan bagaimana sulitnya ia saat pertama kali merambah karir sebagai artis. Mulai dari naik angkot sampai naik ojek ke lokasi syuting, itu semua pernah ia lewatkan. Ya ingatlah, masa-masa itu tentunya gak akan pernah bisa dilupakan karena buat aku itu suatu pelajaran yang luar biasa. Untuk meniti sampai ke sini itu aku berjuang keras, ya. Mengalami, apa namanya, menjadi figuran. Mengalami naik angkot, naik ojek. Tapi itu aku lalui dengan sukarya. Dalam arti kita, aku seneng, gak ada mengeluh, gak ada. Pokoknya aku jalanin happy gitu, pada saat itu. Nah, justru itulah saat-saat yang kadang-kadang aku jadikan pelajaran kepada anak-anak yang baru, kepada para figuran. Aku suka cerita bahwa aku tuh prosesnya dari bawah dulu loh. Mereka gak ada yang percaya. Aku bilang, aku tuh proses dari figuran dulu loh. Yang cuma nongol doang, pernah. Yang nunggu berapa jam di lokasi, cuma detek, cuma berapa menit itu, pernah. Semua udah aku-aku jalanin gitu. Aku bilang, tapi kalau kamu yakin, kalau kamu terus konsisten di bidang kamu, terus punya semangat, insya Allah bisa jadi kok. Elma melihat jika saat ini artis-artis pendatang baru tidak mengalami momen-momen seperti dirinya. Elma pun tak menampik cukup banyak perbedaan yang terjadi dengan artis-artis seangkatannya, dengan artis pendatang baru ketika mereka mencoba meniti karir di panggung hiburan saat ini. Artis-artis baru, saya bilang ya, itu mungkin lagi hokinya mereka, tapi mereka juga bagus-bagus, mainnya juga bagus-bagus, natural. Cuma mungkin jadi overexposed juga ya, akhirnya gampang terkenal, gampang tenggelam. Kalau saya melihatnya seperti itu gitu ya. Mereka juga mungkin tidak mengalami perjuangan seperti kita dulu. Yang mana-mana, kan dulu kan sebuah proses film itu kan kita ada casting, ya kan, ada apa namanya, belajar gimana kalau nggak bisa main ya nggak bisa diterima walaupun cantik gitu kan. Tapi kan sekarang yang penting cantik gitu kan. Tapi kebetulan memang bukan cantik aja, mereka sekarang juga pintar-pintar juga. Ya mungkin makanannya beda zaman sekarang sama Jepang dulu ya. Cerita dari El Matiana dan setiap orang yang memang berkarir itu pasti melalui prosesnya banyak hal. Seperti gemblengannya, seperti apa. Dan kalau sekarang ini mungkin sudah pada posisinya, orang-orang melihatnya kok sekarang ini hebat banget ya orang itu. Padahal nggak tahu juga kan prosesnya dengan El Matiana, cerita dengan kita, akhirnya tahu kan perjuangannya seperti apa. Oke, selesai terus buat El Matiana. Dan selanjutnya ini juga ada penyanyi muda berbakat. Ini adalah Angel Peters yang memulai karirnya ini dari umur 10 tahun nih pemirsa. Berarti sekarang ini sudah 8 tahun ya. Karena dari 2008 terjun menjadi salah satu kontestan idola cilik. Dan ternyata ini bakat prestasinya sangat luar biasa sekali. Kita juga pengen mendengar cerita dari Angel Peters ini perjuangannya. Karena dari 6 tahun katanya sudah belajar vokal, sekolah, musik. Makanya kayaknya punya bakat yang sangat luar biasa. Langsung saja kita akan sama-sama melihat informasi berikut ini. Angel Peters. Meski memiliki karir yang cemerlang sebagai seorang penyanyi, nyatanya tak membuat Angel Peters melupakan pendidikannya begitu saja. Pasalnya beberapa waktu lalu, Angel mendapat kesempatan emas untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri dengan mendapat beasiswa di Berkeley College of Music yang berlokasi di Boston, Amerika Serikat. Namun setelah menyelesaikan satu semester di sana, wanita 19 tahun ini kembali ke Indonesia dan mencoba untuk mencicipi pendidikan lainnya di sebuah universitas kawasan Tangerang, Banten. Angel mengaku bila hingga kini, ia berusaha untuk menyeimbangkan antara karir dan pendidikan. Pendidikannya kemarin saya baru dapat scholarship di Berkeley School of Music, tapi baru bisa ngambil satu semester. Iya terus, jadi saya kemarin baru satu semester di Boston, terus baru balik ke Jakarta, tapi saya saat ini jadi mahasiswi di Swiss German University, ambil bisnis administration. Saya terus, so far everything's good, karena saya ngelakuin apa yang saya suka. Kemarin saya satu semester belajar musik, sekarang saya belajar bisnis administration. Dan saya juga anaknya soalnya suka bisnis juga, gitu. Dan saya yakin itu ada correlation-nya sama industri bermusik, gitu. Dan saya senang belajar, dan mudah-mudahan bernyanyi, dan pendidikan pun dua-duanya bisa berjalan dengan lancar. Bukannya nggak mau ini sih, tapi maksudnya aku kemarin seneng banget berpergi di Boston, gitu. Cuman aku emang kembali ke Jakarta, karena ada beberapa hal yang harus saya seltaikan dulu. Dan aku masih mau berkarir di sini, terus aku juga pengen masih punya album dulu. Jadi kayaknya aku rasa masih banyak sih, gitu. Hatinya pas berdoa kayaknya belum siap untuk, bukan belum siap, tapi mungkin, dan pasti, pasti akan balik ke sana, gitu. Cuman belum sekarang. Di usianya yang masih terbilang muda, rupanya Angel mengaku bila ia tak mau mensiasiakan kehidupannya dengan hal yang tidak penting, maka tak heran bila wanita kelahiran 15 Agustus ini tetap fokus untuk mengejar pendidikan, dan juga karirnya sebagai seorang penyanyi. Mengingat keduanya merupakan impian terbesarnya. Aku juga ngerasa perjalanan aku masih panjang juga, gitu. Jadi aku nggak mau rushing, aku mau fokus dengan goal aku, aku mau fokus dengan apa yang di depan, gitu. Aku nggak mau terlalu gegabah, ya. Maksudnya kadang-kadang orang kalau udah dapet opportunity ini, dapet kesempatan ini, kesempatan itu, udah buyar semuanya, gitu. Aku nggak mau buru-buru, tapi aku mau fokus aja. Jadi aku tetap mau fokus, pendidikan aku tetap jalan, karir aku tetap jalan, aku bisa bikin album itu dulu. Nanti kalau masalah saya aku dapet scholarship kemarin, itu bisa di-keep scholarship aja. Jadi one day aku mau balik, itu masih bisa. Bisa menjalani karir dan pendidikan di waktu yang sama, tentu bukanlah perkara mudah. Hal itu pun diakui oleh Angel. Namun sebisa mungkin, Angel mencoba untuk membagi antara pendidikan, karir, dan juga dalam urusan berkumpul bersama keluarga. Kalau dibilang mengatur itu mungkin, ya semua itu gampang-gampang susah sih ya, gitu. Kalau misalnya ngomongin waktu, saya sebagai pekerja seni, bernyanyi, keluar kota, tapi disintai punya keluarga, punya sekolah, punya kehidupan sosial juga lah, mesti ke teman-teman, gitu. Kalau dibilang gampang enggak, gitu. Tapi karena saya sangat menghintai bernyanyi, dan dari kecil emang mimpinya pengen menjadi penyanyi, dan sekarang udah dikasih kesempatan untuk bernyanyi, jadi setiap kali susah, setiap kali apa, itu enggak ada alasan buat aku. Jadi semuanya so far bisa diatur sih, semua so far fleksibel, keluarga masih bisa mengatur waktunya, ketemu teman-teman juga masih bisa, sekolah juga masih bisa, nyanyi juga masih bisa, semuanya itu bisa perfect, dan enggak ada beban sih, karena aku ngejalannya juga nyantai. Cantik ya Angel Peters, sekarang ini sudah dewasa. Mungkin lama tidak melihat, sekarang wih, pangling gitu ya. Ya, kita setuju banget dengan Angel ini, di mana untuk pendidikan, terus juga karir bisa berjalan dengan seimbang, fokusnya tahu di mana, karena pada dasarnya mungkin kita harus melakukan yang terbaik ya, terus juga selalu berusaha, terus juga berdoa bersyukur, kayaknya itu aja deh, selebihnya kita tahu, kalau jalan ini semuanya sudah diatur. Ya, mungkin ini juga yang menjadi panutan, untuk beberapa artis-artis yang sudah lama menikah, tapi belum mendapatkan ngomongan. Dan kita juga ingin tahu siapa saja pasangan tersebut, informasi akan hadir saat lagi, tetap di Insert ID. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!